What's up guys, school fans, welcome back to Time Out! Balik berenggur Kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 27 Desember 2020 Time Out, geng, kalian percaya melihat sebuah klip dimana udah gue pendekin klipnya Yaitu Steph Curry katanya 5 menit lebih kemarin menembak 3 point shot, gak ada yang miss Jadi kalau dihitung katanya itu 105 kali 3 point secara beruntun tanpa miss Itu menurut gue insane banget sih Itu berarti masalah memorinya bagus banget Karena menurut gue 40 atau 50 3 point shot secara beruntunnya gue belum pernah lihat Dan gue gak pernah kepikiran ada orang yang bisa seperti itu Dan Steph Curry, dia melakukan 105 kali 3 point shot tanpa miss Menurut gue itu udah dewa banget sih nembaknya So, itu mungkin kira-kira braidsnya sudah dilepas juga Dan gue rasa sih gue punya feeling ya I feel bad for the Chicago Bulls Mungkin Steph Curry akan 35 atau 40 point nanti saat melawan mereka So, that's from Steph Curry Sekarang kita akan membahas tentang game-game hari ini Banyak sekali yang seru Dan yang paling seru menurut gue adalah Portland Trailblazers Yang berhasil mengalahkan Houston Rockets Dengan skor 128-126 Lewat overtime Ini adalah duel antara CJ McCollum Melawan James Harden Itu seru banget Ganti-gantian masukin ya Tapi tadi gue pikir sebenernya Rockets itu akan menang setelah James Harden melakukan step back 3 point shot Tapi ternyata CJ McCollum punya rencana yang berbeda Dimana he had last word with the catch and shoot Itu bolanya agak rendah saat di asis sama Damian Lillard Tapi untungnya dia masih tangkap dan masih dapet ritmennya Dan itu sisa 6,3 detik Nah, CJ McCollum Hari ini selesai dengan 44 point Karir high 9x 3 point shot Dan juga dia main 44 menit tanpa turnover Itu luar biasa banget menurut gue Kalau kalian lihat tadi juga dribbling CJ Godeknya dia juga asik banget sih tadi di lapangan And dia mencetak 44 point Hanya dengan 1x free throw saja Damian Lillard Also outstanding for Portland Trailblazers Dia 32 point Dan 9 asis tadi Dan jelas asisnya dia yang terakhir Adalah untuk set up game winning shotnya CJ McCollum Nah, Rockets tadi punya kesempatan untuk bisa menyamakan skor Ataupun juga memenangkan pertandingan James Harden Tadi mencoba untuk mencari PJ Tucker Kok feeling gue ya Tadi mungkin si Harden itu kirain PJ ada di corner kali ya Tapi tiba-tiba PJ itu nge-drive Dia masuk ke dalam untuk mencoba mendapatkan rebound Harden Harden ngoper bolanya agak pelan tadi menurut gue Akhirnya ada mantan yang pemainnya Justin Rockets Yaitu Robert Covington Yang berhasil di flag bolanya Harden Dan akhirnya Portland menang Dan Harden pun kayak marah dengan dirinya dia sendiri Mungkin menurut dia dia harusnya bisa Make a better pass for PJ Tucker Dan itu akhirnya membuat roket skala ya hari ini Nah, Harden hari ini selesai dengan 44 poin juga Dan juga 17 asis Kabarnya Harden itu kita tahu main keluar lagi kan Dan akhirnya harus melakukan protokol lagi Kesehatannya NBA Dan gak apa-apa baru hari ini loh Baru nyampe di Portland Dan itu dia penampilannya luar biasa banget ya Mungkin dia beneran kali latihan saat di Las Vegas ya Jadi dia gak bohong mungkin Of course menurut gue ini amazing banget Apa yang dilakukan sama Harden Dan menurut gue dia masih gak in shape-in shape banget ya Boleh dibilang Tick Harden masih Tapi Tick Harden came to hoop tonight Dan si Jay pun bilang man Harden mau gimana pun juga He's a great-great basketball player Nah, hari ini kalau gue paling impress jelas dari Christian Wood Gue masih gak tahu kenapa Detroit Pison lepas orang ini Tapi yang pasti hari ini Christian Wood Played the best game of his career Dimana dia mencetak 31 poin dan juga 13 ribam Dan gue yakin Detroit Pison kayaknya nyesel juga sih Ngeliat dia kayak gini Christian Wood hari ini menurut gue great finisher banget Dan dia tuh kayaknya cocok banget ya main bersama James Harden Dia pun juga kayaknya udah di interview udah ngarep banget untuk James Harden Mau stick in Houston gak pindah tim Nah, ada orang yang bilang Wah ini combo baru di Houston Rockets Keren juga sih namanya ntar ya Namanya Hartwood Jadi Harden and Christian Wood You guys get it? Menurut gue itu lucu banget sih tadi nickname-nya Nah, menurut gue timnya Houston Rockets itu oke banget Hari ini main cuma 8 pemain Tapi mereka itu bisa loh Hang dan juga hampir menang pertandingan ini Melawan tim yang menurut gue solid banget Yaitu Portland Trail Blazers Hari ini Jason Tate dan juga Sterling Brown Gave them quality minus banget off the bench Nah, kalian bayangin nanti nih Kalau ada John Wall Ada Boogie Cousins dateng Menurut gue defensive Rockets juga akan bagus Dan juga jelas Offense-nya juga akan semakin bagus Jadi menurut gue Harden has to give you the try lah Jangan sampai Harden pindah Menurut gue Coba dengan tim ini Menurut gue tim ini punya potensi yang bagus banget Dan ini kayaknya timnya lebih bagus pada musim lalu ya Untuk Rockets Nah, kalau kalian punya pendapat lain untuk pertandingan ini Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah Nah, sekarang kita akan pindah ke gamenya Sacramento Kings Dimana mereka mengalahkan Phoenix Suns dengan skor 106-103 Apakah Kings bisa menjadi tim yang paling surprising di Western Conference menurut kalian? Atau gue sedikit overreaction nih Tapi menurut gue Dua pertandingan yang dimenangkan sama Sacramento Kings di awal season ini Adalah dua kemenangan yang sangat berkualitas Mereka mengalahkan Nuggets dan juga mengalahkan Phoenix Suns Dua tim yang punya kandidat Ataupun yang punya chance besar untuk bisa masuk ke NBA Playoff season ini Terakhir Sacramento Kings mulai 2-0 itu adalah tahun 2003-2005 Dimana Luke Walton, pelatihnya mereka itu masih seorang rookie Nah, game kali ini mereka berhasil memenangkannya dengan out hustling the Phoenix Suns menurut gue Dimana mereka out rebound Suns dengan 56 rebound dan juga 40 si Suns-nya Dan juga second chance point Dimana mereka mencetak 26 sedangkan Suns hanya 16 Kings ada tujuh pemain yang double figure hari ini Darren Fox memimpin dengan 24 poin dan juga 7 asis Buddy Hill did not have a great shooting night Dia hanya selesai dengan 14 poin Lalu juga ada Marvin Bagley yang double-double dengan 13 poin dan juga 11 rebound Ini kekalahan pertamanya Phoenix Suns dalam 290 hari Dan menurut gue ya, kita harus kasih credit kepada defense-nya Darren Fox Kalau kalian nonton pertandingan ini, di kuartal keempat itu Darren Fox bener-bener mencoba untuk menjaga Devin Booker sebisa mungkin Devin Booker didn't get a clean look menurut gue di fourth quarter Booker selesai dengan 26 poin dan 7 turnovers Lalu Chris Paul ini kok halnya dia 3 kali ya, buzzer beater di pertandingan ini Dia selesai dengan 22 poin dan juga 12 asis DeAndre Ayton kembali bermasalah dengan foul trouble di game kali ini Dan Phoenix Suns yang membuat mereka sedikit kalah juga di pertandingan ini adalah 3 point shotnya mereka Mereka hanya 11 dari 44 atau 25% saja Dan kedua tim ini akan main lagi kalau gue nggak salah besok ini tanggal 28 waktu Indonesia Barat Jadi kita lihat aja nih, apakah Phoenix Suns bisa membalas kekalahan ini atau tidak Game ketiga, Atlanta Hawks berhasil memenangkan pertandingan hari ini dengan skor 122-112 atas Memphis Grizzlies Ini jelas adalah battle of two young and talented point guards yaitu Trey Young melawan Ja Moran Trey won this one though, menurut gue, dan ini juga membantu Atlanta Hawks Ini menjadi 2-0 juga, sekarang rekornya solid road win menurut gue Tanpa Danilo Gallinari dan tanpa Clint Capella Trey Young closing this game menurut gue like a superstar Dimana dia berhasil mencetak 8 point secara beruntun Dan yang terakhir itu he puts on a move on Ja Moran Ja Moran nggak bisa jaga dia Akhirnya dia ngelewatin, akhirnya dia melakukan layup di depannya Kyle Anderson Trey hari ini selesai dengan 36 point dan juga 9 asis Kevin Huerta juga nggak baik yang ngomongin Tapi Kevin Huerta ini menurut gue hari ini adalah sparks-nya Untuk Atlanta Hawks dengan 21 point Dia kalau nggak salah tadi di bawah pertama tuh 5 dari 5 field goal-nya DeAndre Hunter juga tadi 3 point shotnya menurut gue di quarter keempat juga penting banget Dia selesai dengan 15 point Tapi defense-nya Hawks hari ini di quarter keempat Bener-bener membuat Memphis juga kesulitan untuk mencetak point Dimana Memphis hanya 6 dari 22 field goal-nya di quarter keempat Ja Moran kembali top scorer untuk Memphis Grizzlies dengan 28 point dan 7 rebound Kyle Anderson juga double-double hari ini untuk mereka dengan 20 point dan 14 rebound Memphis can't get a stop man in the fourth quarter Itu kenapa mereka kalah dan akhirnya mereka sekarang harus memulai season mereka dengan rekor 0-2 Next kita akan pindah ke Oklahoma City Thunder Wah ini juga dramatis banget ini Berhasil menang dengan score 109-107 atas Charlotte Hornets The ending menurut gue pretty insane ya Dimana Hornets itu sebenernya sempet ketinggalan 13 point dulu di sisa 2 menit terakhir Setelah George Hill tadi berhasil memasukkan bank shot 3 point-nya Ini banyak lagi bank shot ya 3 point shot ya Sekarang ini di NBA Nah tapi ini gila banget tiba-tiba Miles Bridges 3 kali 3 point berturut-turut dan akhirnya skornya seri jadi 107 sama Tapi sayangnya untuk para fans The Hornets mereka harus bersegi hati nih Karena SGA itu tadi hampir aja mematahkan ankle-nya Caleb Martin Lalu SGA nembak pull up jump shot dan itu boleh masuk di sesuatu detik Dan akhirnya O'KC Thunder berhasil memenangkan pertandingan kali ini SGA selesai dengan 24 point dan O'KC memenangkan game pertamanya mereka George Hill men ini bakal laku nih kayaknya nih kalau mau ditrade nih kayaknya Pemain veteran di tim pemain-pemain muda dimana dia hari ini mencatat 21 point 8 dari 9 field goal-nya dan 4 dari 4 3 point shotnya From The Hornets after a 41 point performance kemarin ini Terry Rozier hanya mencatat 19 point saja di pertanyaan ini Tapi ada sisi positif Lame Lobol 15 menit hari ini main Dan dia show up after scoreless ya setelah scoreless di game pertamanya Dia kali ini main, he look so much better Dia hari ini mencatat 13 point untuk Charlotte Hornets Oke, sekarang kita pindah ke rookie satu lagi Number one pick yaitu Anthony Edwards Hari ini, men, dia bisa membawa timnya menang atas juta jazz Wolf hari ini menang 116, 111 Number one pick was hooping, men Dia 18 point dalam 22 menit Dan ada satu, one-legged fade away Wah itu menurut gue keren banget Dan juga nih anak kuat banget ya powernya Dia bisa luminer, apa ya Bulldozer banget lah pokoknya saat nge-draft itu menurut gue Dan dia, Julio Russell juga hari ini mencatat 25 point untuk Timberwolf And The Wolf are 2-0 right now to start their season Next, San Antonio Spurs, 119 Toronto Rappers, 114 Hari ini Demar DeRozan, wah ini kayaknya fansnya Spurs nemat nih Dia udah mulai nembak 3 point shot Dan dia 2 kali, setau gue 3 point hari ini Untuk membawa timnya comeback Tadi sebenernya Spurs ketinggalan terlebih dahulu Di kuaternya keempat Lalu DeRozan 3 point Lalu ada Lamarcus Ardress juga yang memasukkan fade away Kalau nggak salah tadi, seinget gue Akhirnya Spurs juga berhasil memenangkan pertanyaan hari ini DeRozan selesai dengan 27 point Dimana 3 dari 4 3 point shotnya Dan Greg Popovic seneng banget dia hari ini nembak 3 point Karena menurut dia, sepanjang season ini Dia harus lebih sering sih nembak 3 point shotnya Lalu ada DeJonte Mori juga yang pertama kali mendapatkan triple-double Dengan 11 point, 10 rebounds, dan juga 10 assist Patrick Niels hampir perfect hari ini 21 point, 8 dari 9 field goalnya Dan menurut gue, mix permainan yang diberikan oleh Greg Popovic Yaitu mixture antara pemain muda dan pemain veterannya Spurs I think it's working Menurut gue, pemain-pemain muda ini bener-bener dapat benefit banyak banget Dengan bermain bersama pemain-pemain seperti Rudy Gay, Lamarcus Ardress, dan juga The Mother Rosen Dan The Raptors, lumayan kaget Mereka memulai season-nya dengan 0-2 juga Setelah kalah di game pertama dari New Orleans Pelicans Hari ini Fred Van Vliet 27 point, dan juga Chris Boucher dengan 22 point Lalu kita pindah ke Indiana Pacers, dimana Domates Sabonis, wah continue to impress us Hari ini dia mencetak triple-double dengan 22 point, 11 assist, dan juga 10 rebound Dimana untuk membawa Pacers mengalahkan Chicago Bulls dengan skor 125-106 TJ Warren menambahkan 23 point, dan Oladipo menambahkan 22 point Indiana sih ngancurin banget ini interior defensenya Bulls hari ini Dimana mereka mencetak 76 point inside the pain area Sedangkan Bulls hanya 36, jadi ini Bulls bener-bener gak punya interior defense sama sekali sih Wow, Bulls bisa having a long season juga Dimana mereka kan nextnya akan melawan Golden State Warriors I think Golden State Warriors game berikutnya bisa menang sih, feeling gue ya Next, sekarang kita akan pindah ke Cavaliers Dimana mereka berhasil menang juga nih, 2-0 memulai season-nya Setelah mengalahkan Detroit Pistons hari ini dengan skor 128-19 Cavaliers, surprise banget sih menurut gue Dan hari ini mantan sentri Detroit Pistons, yaitu Andre Drummond Tampil luar biasa banget 23 point, 16 rebound, 5 assist, 4 steals, serta 3 blocks So he had himself a game Darius Garland juga hari ini double-double dengan 21 point dan karir high 12 assist Colin Saxton kayaknya bisa jadi early candidate juga untuk most improved Dimana dia hari ini mencetak 32 point untuk Cavaliers Lalu hari ini kita pindah ke Orlando Magic yang berhasil mengalahkan Washington Wizards dengan skor 130-120 Wizards masih belum berhasil untuk menang Walaupun nasib Westbrook hari ini triple-double lagi dengan 15 point, 15 rebound, dan 12 assist Dan dia menjadi pemain keempat yang berhasil melakukan ini Yaitu 2 kali triple-double dalam 2 pertanyaan pertamanya dia Di season ini Westbrook tapi nembaknya sih kacau banget sih Westbrook itu 15 dari 41 field goal-nya Dan 0 dari 6 3 point shot-nya di 2 game awalnya Dia bilang ini memang salahnya dia Dia memang salah dan dia mencoba untuk lebih baik Tapi itu adalah karakter khasnya Westbrook selalu mengambil kesalahan Tapi gue harapkan sih gue kan seperti gue bilang di awal season gue bener-bener support Brody banget Jadi gue harapkan di game berikutnya si Brody bisa bounce back lah Ayo dong bawa Washington Wizards menang nih Padahal hari ini Bradley Bill udah luar biasa banget Hari ini Bradley Bill udah 39 point Lalu hari ini Terrence Ross jadi meme Kalian sudah lihat fotonya tadi reaksinya dia terhadap Bradley Bill lagi marah-marah Itu lucu banget sih menurut gue Dan Terrence Ross hari ini menjadi top scorer untuk Orlando Magic dengan 25 point Lalu juga Markel Fultz hari ini juga oke banget Tadi kalian bisa lihat reverse layup ya gokil banget Dia hari ini 21 point Dan Orlando Magic pun juga memulai season-nya dengan rekor 2-0 Lalu game terakhir ada 76ers yang berhasil menang dengan score 109-89 Atas New York Knicks Joel Embiid double-double dengan 27 point dan juga 10 rebound Lalu Ben Simmons 15 point 9 rebound dan 6 assist Plus putting a great defensive effort on RJ Barrett RJ Barrett game pertama bagus banget Tapi hari ini dia struggling with 2 dari 15 field goalnya Dan hanya 10 point aja Tadi ada kejadian cukup lucu ya Dimana Reggie Bullock jersinya kebalik tadi Nomornya 23 tapi di depannya 25 tuh agak aneh sih Itu pertama kali gue baru lihat itu sih Terjadi di NBA Apalagi nomor 23 di New York Knicks adalah Mitchell Robinson ya So itu adalah kejadian Knicks yang agak unik Belum pernah terjadi Belum pernah lihat sama sekali Waduh Knicks ya emang nih ya Organisasinya agak aneh Oke Terakhir ada prediksi Dimana main gue 1-2 Waduh gila Gue Yuta salah ya ternyata Minis Warta yang menang Lalu juga Phoenix salah Karena gue milih Phoenix Dia kalah dari Sacramento Kings Hanya Indiana saja yang benar untuk Gue tebak Mereka mengalahkan Cikago Bullock Rekor sekarang 94 season ini 94 Oke Besok pertandingan sih lumayan banyak Gue akan coba lihat dulu schedule sekarang ini Gue lagi sambil buka laptop gue Ada 2, 4, 6, 8 Ada 10 pertandingan lagi besok Gue akan memilih mungkin 3 lagi Gue gak suka milih terlalu banyak Yang pertama Hmm Kayaknya gue akan memilih Gue akan lagi sambil lihat Komputer gue ini sekarang Untuk jadwalnya Let's go with Menarik nih ya Kita akan lihat I think Boston Celtics Besok akan mengalahkan Indiana Pacers I think I'm gonna go with Celtics Of course Seperti gue bilang Tadi gue mau pegang Golden State Warriors Jadi Celtics Golden State Warriors And one more ya One more Gue akan memilih Siapa ya Yang kira-kira akan menang besok Oke let's go with I think Washington Wizards Besok akan menang Jadi Washington Golden State And Boston Celtics Itu adalah 3 prediksi gue So time out geng Hari ini lumayan panjang ya Semoga kalian mendapatkan Informasi baru juga Dan gue pengen tunggu juga Komentar-komentar kalian Tentang pertandingan hari ini Gue tunggu banget Di comment section di bawah So time out geng It's time for me to sleep Seperti biasa Thank you so much for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace